Embun Pagi Segarkan Hari Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung Bersama Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho Selamat pagi, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kita berjumpa dalam Renungan Harian GKJ Bandung Hari ini, Rabu, tanggal 11 September 2024 Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firmannya Mari kita berdoa Ya Allah Roh Kudus, kami mempersilahkan Tuhan menuntun kami Untuk dalam mendengarkan firman-Mu Maupun menyampaikan sabdamu, Roh Kudus menuntun kami Terima kasih Tuhan di dalam Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Tema kita hari ini adalah Satu Bahasa Saya persilahkan Bapak Ibu untuk membaca dari Kitab Kejadian Fatsal 11 Ayat 1 sampai ayat yang ke-9 Dan saat ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-6 Yang demikian firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan Mereka ini satu bangsa Dengan satu bahasa Untuk semuanya Dan ini baru permulaan usaha mereka Mulai sekarang Apapun yang mereka rencanakan Tidak ada yang tidak mungkin Bagi mereka Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ayat ini Berbicara tentang bahasa Dan bahasa itu memang Sesuatu yang membuat Ya mempersatukan Orang satu dengan orang lain Satu bahasa Tetapi itu selain mempersatukan Bisa juga Memecah Persatuan Kenapa bisa begitu? Dalam bacaan yang Bapak Ibu baca Itu kan menggambarkan orang-orang pada waktu itu Menjadi sangat sombong Mereka bisa apa saja Mereka merasa bisa seperti Allah Mereka ingin membangun menara Menara yang tinggi sekali Pikiran mereka Sampai ke langit Sampai ke surga Maka mereka membangun yang disebut menara Babel Tapi Tuhan tidak berkenan Maka Tuhan memecah-mecah bahasa mereka Satu dengan yang lain Berbeda Nah Perbedaan ini Terjadi Karena beda bahasa Tetapi sebetulnya Bahasa itu harusnya Mempersatukan Kalau orang punya ide Punya pikiran Ingin menyampaikan pada orang lain Itu yang kita sering dengar adalah Istilah apa? Dialuh Dialuh itu dari kata Via Dan logos Via itu artinya jalan Logos itu artinya sabda Atau kata-kata Jadi jalan untuk menyampaikan Untuk melewati Dimelewatkan kata-kata Di sana mendengar Memahami Merespons Dengan via logos Jalan kata-kata Begitu Saling mendengar Saling mengerti Saling memahami Sehingga terjadilah Dialuh Yang dituntut adalah Membuka Telinga Membuka hati Untuk mendengarkan Bukan sekadar mendengar Tapi mendengarkan Dan hati yang Berusaha untuk memahami Pesan yang disampaikan Nah Tetapi sebaliknya bisa terjadi Bukan dialog Tapi Konflik Atau Kadang ada yang mengatakan Berantem Itu Berarti Menutup Telinga Menutup hati Pikirannya Hanya diisi Pendapatnya sendiri Telinganya Hanya untuk Mendengarkan Untuk mendengar Ketika Orang lain itu Diam Begitu orang lain Diam Kesempatan Untuk gantian Saya Menyerang Jadi Jadi tidak pernah Membuka hati Tidak pernah Mendengarkan Gantian Menyerang Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Itulah artinya Meskipun Satu bahasa Tapi bisa Hancur-hancuran Saya jadi ingat Ketika Maret Sudah lama ini 1988 Di gedung Wakil Rakyat Gedung MPR Disitu ada Sidang DPR Waktu itu Orang-orang Pada sepakat Bapak Suharto Menjadi Presiden Lagi Untuk Indonesia Itu Aklamasi Tapi tidak lama Dua bulan Berikutnya Terjadi Lagi Aklamasi Menolak Suharto Mendesak Suharto Mundur Lihat Kemarin Itu apa Itu Bahasa Pura-pura Nah Ini yang harus Kita jaga Jangan Pura-pura Jangan Bedanya Hati Pikiran Dan Ucapan Kita harus Satunya Kata Dan Pikiran Dan Perbuatan Integritas Kita Dipertaruhkan Nah Sekarang Saya kan Bicara Kalau di Gereja Bagaimana Di Gereja Itu Kita Harus Mendengarkan Apa Yang Tuhan Firmankan Untuk Menjadi Pedoman Kita Orang Kristen Di dalam Hidup Bukan Hanya Di Gereja Saja Dimana Saja Kita Harus Rajin Membaca Alkitab Kita Harus Rajin Mendengarkan Firman Tuhan Kita Kenal Di Gereja Itu Ada Ungkapan Koinonia Diakonia Marturia Ya Bahasa Gampangnya Persekutuan Pelayanan Dan Kesaksian Bagaimana Persekutuan Kita Pelayanan Kita Kesaksian Kita Ini Menyatu Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Firmankan Itu Yang Harus Kita Jaga Sudahkah Kita Menjaga Persekutuan Kita Sudahkah Kita Melakukan Pelayanan Sesuai Firman Tuhan Bagi Sesama Sudahkah Kita Bersaksi Tentang Hidup Kekristenan Kita Bagi Sesama Kembali Kepada Kita Masing Amin Kekristenan